Militer Rusia memperbarui operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curuh bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konashenkov, tanggal 24 November melansir Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan persenjataan udara dan darat jarak jauh berpresisi tinggi. Serangan menargetkan sistem kendali militer Ukraina dan fasilitas energi yang terkait dengannya. Tujuan penyerangan tercapai. Semua target yang ditetapkan dinetralkan. Serangan ini untuk menghambat pasukan cadangan Ukraina, pengiriman senjata asing, peralatan militer dan amunisi dengan kereta api ke area operasi tempur, kata Igor Konashenkov. Rusia juga menegaskan tak ada satu serangan pun yang dilakukan terhadap target di batas kota Kiev. Semua kehancuran yang dinyatakan oleh rezim Kiev di kota itu adalah hasil dari rudal pertahanan udara asing dan Ukraina yang jatuh di daerah pemukiman ibu kota Ukraina, tambah Konashenkov. Selain itu, kontak senjata terjadi di arah Kupians, upaya unit militer Ukraina menyerang posisi militer Rusia digagalkan. Serangan artileri pendahuluan dan serangan udara di dekat Brestovo, wilayah Kharkov, memaksa pasukan Ukraina mundur. Hingga 60 tentara Ukraina, satu kendaraan tempur lapis baja dan dua truk pikap dimusnahkan. Di arah Krasnyi liman kontak senjata juga pecah. Ukraina dengan dua kelompok taktis kompi menyerang posisi Rusia di Ploschanka dan Cervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Serangan ini berhasil dicegah lebih dari 15 prajurit Ukraina, satu kendaraan tempur infanteri, awak mortir, dan tiga kendaraan dimusnahkan. Militer Rusia melansir secara total, 333 pesawat terbang dan 177 helikopter, 2.558 kendaraan udara tak berawak dinetralkan sejak awal operasi. Juga 390 sistem rudal pertahanan udara, 6.791 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dieliminir. Termasuk 902 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.616 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.340 unit militer khusus perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 310 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Termasuk satu tank, tujuh kendaraan tempur dan dua unit artileri. Secara total, Ukraina mengklaim 85.720 prajurit Rusia tewas sejak awal perang skala penuh. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi Parlemen Eropa yang menetapkan Rusia sebagai negara sponsor teroris. Zelensky juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang mengumumkan paket dukungan lain sebesar 400 juta dolar ke Ukraina. Kita akan mengusir penjajah bersama-sama. Sejarah akan mencatat penjajah akan pulang tertunduk dan sangat malu, kata Zelensky. Terima kasih telah menata. selamat menikmati 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 selamat menikmati